Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari video saya sebelumnya Dari video saya sebelumnya itu saya membahas bagaimana caranya membuat dinding dan jendela Nah, sebenarnya kita ini sedang masuk ke seris di mana kita akan membuat modeling interior suatu ruangan uang tamu Jadi ini dari lanjutannya ya Pada lanjutannya kali ini tuh saya akan membuat plain lantai, lalu list plafon, dan juga list pitu dan jendela Jadi kita akan mengambil gaya klasik untuk pembelajaran kita kali ini Modelingnya mungkin agak berbeda ya dengan apa yang ada di video sebelumnya Namun tenang aja, modeling yang ini akan saya berikan di kolom deskripsi sehingga bisa kalian download dan kalian ikuti bersama-sama ya Kalau gitu langsung saya mulai ya Jadi untuk membuat list plafon dan membuat plain lantai, caranya menggunakan follow me Yang ini ya Nah, kita coba dulu simulasi dengan pad yang mudah Misalkan kita punya pad seperti ini Kita mau bikin plain di sekitarnya Caranya seperti ini ya Kita bikin dulu bendanya Kita klik padnya Caranya dengan menggunakan shift ya Kamu seleksi lalu tekan shift Jadi bisa terseleksi banyak garis Kemudian kamu pakai pencet follow me Lalu kamu klik face yang ingin kamu gunakan untuk di follow Nah, seperti ini Jadinya benda tadi itu akan mengikuti path atau jalur yang sudah kita buat Jadi ini caranya bagaimana kita bisa bikin plain atau bikin list yang sulit Seperti misalkan di model-model gaya klasik Seperti itu ya Kita mulai aja ya Pertama-tama Kita bikin list pintu dan jendela Jadi kita bikin dulu Rectangle shortcut R Ukurannya 100x60 Coba kita cek ya Bener gak nih 160 Oke Kalau gitu kita buat bentuk listnya ya Kita copy garisnya Dengan selection M Lalu pencet control sehingga ada tanda plus Ini untuk meng-copy garisnya Kita buat di 10 Kemudian 10 lagi Kita buat bentuk listnya ya Lalu 5 Lalu kita seleksi ini Kita copy juga 5 mili Copy lagi 5 Copy lagi 5 4 kali ya Kalau udah kita hapus 5 kita hapus semua ya ini cuma garis bantu sebenarnya bisa juga bikin pakai guideline dengan pencet top measure tools cuma sama aja variasinya macam-macam yang gak harus seperti itu kode seperti ini kita buat art ini bebas ya gak perlu kalian pikirin angkanya berapa karena ini cuma panduan aja untuk kalian bikin untuk angka kalian coba sesuaiin aja menurut kalian pasnya masuknya sedalam apa cuma lebih baik kalau kalian ngikutin snapnya ya karena pasti hasilnya akan terlihat oke nah ini udah jadi ya seperti ini kalian copy untuk ke jendela juga kalau pad ini tuh harus posisinya di explode ya dia gak bisa kalau kalian udah group face-nya nanti padnya itu gak kebaca kalau udah kalian klik padnya jangan lupa tekan shift supaya bisa klik lebih dari satu garis kemudian pakai follow me klik face-nya seperti ini jadi kan jadi kalian gak perlu ribet-ribet bikin yang namanya list untuk gaya klasik jangan lupa di group itu juga untuk jendela ya dan klik ingat ya kalau warnanya biru artinya sudah terseleksi kalau warnanya bukan biru atau hitam artinya belum terseleksi klik tiga kali make component karena kita akan gunakan dalam jumlah banyak udah tiga oke udah jadi ya list untuk pintu sama jendela sekarang kita bikin list untuk lantai ya clean lantai kita buat dulu face-nya 120 kali 30 oke coba kita cek dengan tab measure tools shortcut T ya 30 terus 20 oke benar sekarang kita bikin bentuk list-nya dari atas copy setinggi 10 mili lalu copy lagi 15 kemudian 10 lalu 60 dan 10 semoga pembahasan kali ini gak terlalu cepat ya mungkin kalau kalian bingung sama komen-komen apa yang saya gunakan atau mungkin terlalu cepat saya menjelaskannya kalian bisa tonton lagi video-video saya yang sebelum-sebelumnya karena semua udah saya jelasin jadi kalian harusnya udah paham jika sudah sampai kesini ya oke saya lanjutin ini kalian seleksi kalian bikin 10 ini bebas ya mau pake tab measure tools juga boleh mau pake line kayak gini juga boleh kalau udah kita bikin bentuknya ini pake arch ya untuk angkanya mungkin kalau mengikutin kalian bisa di pojok kanan bawah ya disitu udah ada angkanya ini tuh toolsnya membantu banget ya follow me tools ini jadi kita gak perlu ribet-ribet bikin manual karena kok bikin manual tuh susah banget kita bikin pathnya ya sekarang udah kita select pathnya terus follow me tools nah kita lihat face-nya warna biru tua ya harusnya kan putih ya kalau warnanya biru tua ini mendandakan face-nya itu kebalik maka kita harus berubah jadi putih cara berubahnya gimana kita klik 3 kali kemudian klik kanan reverse face kemudian make the book kenapa harus di reverse karena kalau warnanya itu biru tua maka face-nya kebalik kalau face-nya kebalik kita kan nantinya bakal menaruh warna dan tekstur pada sketchup kalau face-nya kebalik nanti pas kita render itu gak kebaca materialnya jadi face-nya itu harus putih supaya kebaca materialnya jadi gitu ya oke udah jadi nih oke lah ya setelah itu kita bikin yang di plafon kita bikin kalau di plafon ini tuh 250 kali untuk 50 make sure aja ya kita pakai measure tools kita cek lagi oke kemudian kita copy bikin garis ke bawah 40 90 50 30 dan 40 ah bener kemudian kita select bidangnya seleksi kita copy 15 50 15 15 15 15 15 sisanya berapa nih aku oke ini kita tarik dari atas kita bikin miring kemudian pakai arch hapus aja seperti ini kenapa saya lebih suka pakai line daripada pakai tape measure tools untuk bikin guideline itu sebenarnya kalau misalkan pakai line itu kan kita gak perlu bikin gabis dua kali soalnya kan kalau guideline itu gak bisa semua jadi nanti kalau udah dibikin kita harus bikin gabis lagi untuk ngegambar dia sedangkan kalau pakai line kan langsung kita tinggal hapus-hapus aja kayak gitu cuma bebas ya itu cuma selera aja kalau kalian lebih suka pakai guideline juga gak apa-apa pakai tape measure tool saja nah di group ya oke udah jadi nih gampang kan ya gak susah kalau kalian ada pertanyaan atau bingung coba lihat videonya lagi ya coba kalian ikutin pelan-pelan pasti bisa kok oke untuk video kali ini sampai disini aja ya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya terima kasih di video-video video-video terima kasih